Bantuan Langsung Tunai atau BLTDD yang marak kita dengar di tahun 2020 kemarin merupakan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa yang diberikan kepada rakyat miskin di desa yang terdampak pandemi COVID-19. Dan bantuan langsung tunai ini sendiri bebas dari pajak dan juga tidak ada boleh yang namanya pemotongan atau penyunatan baik dari pala desa, rangkat desa maupun oknum lain. Dengan jelas Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak boleh ada yang bantuan sosial yang dipotong oleh siapapun. Kalau kalian mau melihat dengan jelas ini adalah video Bapak Jokowi menjelaskan bahwa ini tidak boleh yang namanya dipotong. Dan ini juga saya ulang-ulang terus agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh. Tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini diberitahu tidak ada potongan-potongan. Dan kali ini tim investigasi Lebong TV hadir untuk menelusuri dugaan pemotongan atau penyunatan BLTDD di salah satu desa. Dan kali ini tim Lebong TV sudah mewancari beberapa narasumber yang menjadi saksi bahwa mereka mengaku kalau BLTDD mereka itu dipotong. Dan seperti inilah investigasi Lebong TV. Bapak Jokowi Bapak Jokowi Terima kasih telah menonton. Di sini saya mewakili korban, yaitu korban pemotongan BLT. Untuk waktu itu, BLT lanjutan ini nilainya Rp. 300.000 per bulan. Pada waktu itu, pemotongan nominal yang dipotong sekitar Rp. 100.000. Nah, dengan alasan perangkat memotong itu untuk membeli F. Sangat disayangkan harapannya untuk pemotongan bantuan sosial ini untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib sampai tuntas ke akar-akarnya. Kalau mau puluh, nyoba memotongnya potong patah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya akan menonton. Terima kasih telah menonton. Jadi, saya tidak menonton ini. Saya tidak menonton itu. Saya tidak menonton itu. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa.